Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Tema yang akan kita bahas pada malam ini berkenaan dengan dusta dan menyelisihi janji Penulis Rahimahullah di dalam penjelasan atau bab tentang penjelasan dusta membawakan beberapa firman Allah SWT dan hadis-hadis Nabi SAW Pertama penulis Rahimahullah di bab dusta ini membawakan firman Allah SWT di dalam surat An-Nahl ayat 105 Assalamualaikum Wr Wb 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 Itu disengaja Maka dia telah Berbuat dosa Dan jika Tidak dengan sengaja Maka tidak ada dosa Baginya Bagi orang yang Tidak sengaja Dinamai pembicaraan itu Dusta Karena apa? Karena menyelisihi Kenyataan dan busta ini Salah satu dosa besar Yang disnasakan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ancaman Kepada orang-orang yang Berdusta Surat Ali Imran ayat 61 Maka Kami jadikan Laknat Allah Terhadap orang-orang Yang berdusta Dan Perlu ikhwah Dan akhwat Ketahui pemirsa Marhaban TV dan Fulldafi TV Dimana saja berada Bahwasannya dusta itu Ada beberapa bagian Pertama Dusta terhadap Allah Dan ini merupakan Dusta yang paling besar Contohnya Ada seseorang yang berkata Sesungguhnya Allah Telah mengharamkan Ini Allah Telah menghalalkan Ini Tanpa dasar Ilmu Ini dusta Dusta yang paling besar Sebagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Al-An'am Ayat 21 Tidak ada Orang yang paling Dolim Daripada Orang yang Mengada-ada Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Kedusta'an Ini halal Ini haram Tanpa dasar Ilmu Termasuk Dusta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Berbuat Kesirikan Misalnya Ada seseorang Yang mengatakan Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Memiliki Sekutu Di dalam Beribadah Bersama Allah Ini dusta Ini dusta Kesirikan Atau perkataan Orang Yahudi Atau perkataan Orang Nasroni Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan anak Padahal Allah Tidak memiliki anak Ini dusta Termasuk dusta Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah dusta Dalam nama-nama Allah Dan sifat-sifat Allah Contohnya Misalnya Ada orang yang Mentahrif Mentawil Misalnya Bersemayan Allah Al-Rahman Ala Al-Arshis Tawab Allah Bersemayan Di atas Di ta'wil Apa Ta'wilnya Berkuasa Ini dusta Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Allah Bersemayan Di atas Aras Dia palingkan Artinya Atau Di ta'wil Inilah Ini maksudnya Berkuasa Ini dusta Terhadap Allah Kita Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Keselamatan Dari dusta Terhadap Allah Jalla Jalaluh Makanya Kita Makanya Dusta itu Bertingkat-tingkat Dan ini adalah Dusta yang Paling Paling Agung Yang paling Agung Dusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Urutan yang kedua Dusta itu adalah Dusta terhadap Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Contohnya bagaimana Membikin Bikin Hadis Palsu Misalnya Karena Pengen Laku Dagangannya Misalnya Bikin Bikin Hadis Buatan Sendiri Misalnya Menisbatkan Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Ini dusta Terhadap Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Padahal Rasulullah Sallam Tidak Mengatakannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Man Kedaba Alayya Muta'am Dan Apa Barat Siapa Yang Berdusta Atas Namaku Dengan Sengaja Maka Hendaklah Dia bersiap-siap Tempat Duduknya Dalam Api Raka Urutan Yang ketiga Adalah Dusta Terhadap Ulama Ahlil Ilm Dengan Menisbatkan Perkataan Dalam Berbagai Masalah Hukum Patwa Kepada Para Ulama Padahal Para ulama Tidak Mengatakannya Tapi Si penukil Itu Sengaja Mengatakannya Untuk Menguatkan Pendapatnya Atau Pemikirannya Maka Dusta Terhadap Ulama Seperti Dusta Terhadap Dusta Dan Rasulnya Kenapa Para ulama Adalah Para Pewaris Nabi Dusta Tingkatan Dusta Yang berikutnya Yang keempat Adalah Dusta Terhadap Manusia Seperti Dalam Jual Beli Nikah Berdusta Berdusta Misalnya Dalam Dalam Mu'amalah Ini Dusta Terhadap Manusia Di dalam Agama kita Yang Hanif Ini Kita Tidak Tidak Boleh Berdusta Sampai Kepada Orang Kapir Tidak Boleh Kita Berdusta Sampai Kepada Non Muslim Apalagi Kepada Muslim Maka Kita Sekali Lagi Di Dalam Agama Hanif Ini Betul Betul Tidak Akan Mungkin Orang Mumin Itu Berdusta Tidak Mungkin Kalau Pengecut Ada Kemungkinan Bahil Ada Kemungkinan Karena Sifat Tabiat Yang Ada Tapi Bagi Orang Mumin Itu Tidak Mungkin Berdusta Nanti Minta InsyaAllah Akan Dijelaskan Oleh Penulis Rahimahullah Tentang Hadis Yang Berkenaan Dengan Hal Tersebut Penulis Rahimahullah Memberikan Penjelasan Dalam Ayat Yang Tadi Dibacakan Bahwasanya Orang Yang Berdusta Itu Azabun Alim Akan Mendapatkan Siksa Yang Pedih Seperti Dalam Surat Al-Baqarah Di Dalam Ayat Yang Lain Wail Celaka Ini Berarti Ancaman Yang Amat Daksa Bagi Orang Yang Berdusta Tingkatannya Yang Paling Besar Tingkatan Dusta Kepada Allah Tingkatan Yang Kedua Adalah Dusta Terhadap Rasul Tingkatan Yang Ketiga Dusta Terhadap Ahli Ilmu Tingkatan Yang Keempat Adalah Dusta Terhadap Manusia Karena Di antara Manusia Ada Orang Yang Selalu Memperhatikan Berita Walaupun Dusta Tapi Keinginannya Memang Pingin Membuang Buang Waktunya Maka Tidak Serayak Bagi Kita Di Kalau Bahasa Sunama Di Parene Ku Ku Obrolan Obrolan Anu Teman Faat Dina Dina Televisi Ya Sekali lagi Bahwasannya Bahaya Tentang Permasalahan Dusta Penyebab Darah Itu Menjadi Tertumpah Darah Dikarenakan Dusta Atau Dengan Sebab Dusta Itu Ada Suatu Perkara Yang Tidak Terpuji Akibatnya Oleh Karena Itu Ketika Ada Berita Jangan Langsung Diterima Perlu Dicek Dulu Karena Berbahaya Kalau Seandainya Kita Gampang Untuk Menerima Kabar Ya Kemudian Penulis Rahimahullah Di Dalam Bab Ini Membawakan Hadis Dari Sahabat Ibnu Mas'ud Semoga Allah Meridui Kepada Ibnu Mas'ud Dan Hadis Ini Hadis Marfu Inna Sidqa Yahdi Ilal Bir Bahwasannya Kejujuran Itu Akan Membawa Kepada Kebaikan Bahwasannya Kebaikan Itu Akan Mengiring Akan Membawa Kesurga Bahwasannya Orang Betul Betul Orang Itu Jujur Selalu Memperhatikan Kejujuran Sehingga Jadilah Dia Dicatat Sebagai Orang Jujur Sesungguhnya Dusta Akan Membawa Kepada Kedurhakaan Bahwasannya Kedurhakaan Itu Akan Membawa Ilan Nar Kepada Api Neraka Seseorang Betul Betul Dia Berdusta Sehingga Dicatat Di sisi Allah Sebagai Pendusta Hadis ini Dikeluarkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Di Dalam Muwata Kitab Muwata Tidak Henti-hentinya Seorang itu Berdusta Dan Selalu Melakukan Dusta Maka Ada Titik Hitam Di Dalam Hatinya Dikasih Titik Di Dalam Hatinya Titik Hitam Hatinya Menjadi Hitam Maka Dicatat Tisya Allah Termasuk Pendusta Jadi Ikhwani Wakhawati Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Pemeriksa Huldafi Dan Marhaban Fifi Dimana Saja Berada Tadi Dijelaskan Bahwasanya Kejujuran Itu Membawa Kepada Kebaikan Kebaikan Itu Akan Membawa Kepada Surga Jujur Itu Apa Mutobak Khabar Lilwaki Kesesuai Kesesuai Khabar Dengan Kenyataan Seorang Muslim Selalu Komitmen Dengan Kejujuran Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Karena Kita Adalah Orang Orang Muslim Jadi Seorang Muslim Itu Selalu Komitmen Dengan Kejujuran Baik Dalam Perkataan Maupun Di dalam Perbuatan Jika Dia Berkeinginan Untuk Berkata Dia Akan Hati-hati Dia Hati-hati Biar Yang Dikatakannya Itu Bukan Bahasa Bahasa Betul-betul Jujur Sesuai Dengan Dengan Kenyataan Karena Kejujuran Akan Menggiring Kepada Kebaikan Dan Kebaikan Itu Adalah Kumpulan Semua Kebaikan Kebaikan Ketakwaan Itulah Sebaik-baiknya Teman Mereka Sebaik-baiknya Jadi Setelah Nabi Tingkatan Setelah Nabi Adalah As-Siddiq Ya Orang Yang Jujur Maka Oleh Karena Itu Kita Sebagai Umat Islam Terutama Para Penuntut Ilmu Secara Khusus Harus Mendidik Diri Kita Untuk Jujur Untuk Mendidik Diri Kita Untuk Jujur Di dalam Berkata Dan Berbuat Maka Insyaallah Kita Akan Digolongkan Bersama Orang-orang Yang Jujur Akan Mendapatkan Kenikmatan Makanya Abu Bakar As-Siddiq Dibeli Gelar As-Siddiq Karena Banyaknya Kejujurannya Dan Selalu Mendidik Dirinya Untuk Jujur Sehingga Mendapatkan Gelar Yang Agung Ini As-Siddiq Adapun Dusta Ini Berbahaya Lawan Kata Dari Jujur Menyelisihi Kenyataan Yang Dikabarkannya Akan Membawa Kepada Kedurhakaan Jika Seseorang Itu Sudah Terbiasa Dusta Bahaya Menjadi Tabiatnya Maka Ketika Dusta Menjadi Tabiatnya Akan Menggiring Untuk Berpaling Dari Keistikomahan Dan Terjerumus Kepada Perbuatan Perbuatan Maksiat Atau Keluar Dari Ketaatan Kepada Allah Jalla Jalaluh Kemudian Dengan Sebab itu Dia Masuk Neraka Orang Orang Durhakaan Tidak Diterima Sahadatnya Orang Fajir Itu Orang Fajir Itu Tidak Bisa Diterima Kesaksiannya Orang Yang Durhaka Itu Nah Orang Yang Dusta Itu Durhaka Dan Manusia Tidak Akan Membenarkan Ucapannya Karena Udah Terkenal Sebagai Pendusta Jadi Kedudukannya Itu Menjadi Turun Tidak Dipercaya Karena Selalu Berdusta Kan Ada Cerita Orang Yang Sedang Mengembala Waktu Itu Dalam Pelajaran Mutola'ah Waktu Masih Tanawiyah Ada Orang Yang Suka Mengembala Kambing Terus Ketika Itu Dia Berdusta Tolong 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 Ada Cerigala Akhirnya Masyarakat Pada Rame Mau Nolong Eh Ternyata Ternyata Gak Ada Cerigala Yang Kemudian Di Hari Berikutnya Tolong Tolong Cerigala Datang Rame Terus Pas Dilihat Gak Ada Cerigala Yang Ketiganya Seperti Juga Kalau Gak Gak Salah Pas Lalu Berbuat Dusta Jadi Akhirnya Tidak Dipercayai Lagi Ucapannya Karena Selalu Berbohong Al-Muhim Intinya Bahwasannya Kejujuran Itu Ikhwani Sarana Sarana Penyebab Atau Faktor Yang Menyebabkan Masuk Surga Sedangkan Dusta Adalah Sarana Yang Memasukkan Kedalam Api Neraka Ini Yang Perlu Kita Waspadai Ini 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 Perlu Kita Wastafadai Bahaya Terutama Pada Jaman Sekarang Ini Dimana Jaman Mudah Untuk Berbuat Dusta Yang Terpenting Mendapatkan Kemangfaatan Atau Kemaslahatan Walaupun Dengan Cara Apapun Bahkan Ada Sebagian Orang Yang Pengikut Hawa Nafsu Berdusta Untuk Mempecah Belah Antara Manusia Untuk Menjadikan Saling Mengusuhi Antara Satu Dengan Yang Lainnya Atau Mempecah Belah Antara Rakyat Dan Pemimpin Waspada Pada Jaman Sekarang Jangan Ter Provokasi Seperti Itu Dalam Hadis Yang Lain Nabi Sallallahu Alayhi Bersabda Tidak Intinya Seseorang Itu Bergusda Terus 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 Bergusda Lalu Ada Titik Hitam Di Dalam Hatinya Diberi Titik Hitam Di Dalam Hatinya Lalu Hatinya Menjadi Hitam Lalu Dicatat Disya Allah Termasuk Orang Yang Bergusda Kotoran 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 Menjauhi Menjauhi Kemaksiatan Bergusda Di Di antara Tidak Tidak kemudian tadi saya singgung bahwasannya tidak akan mungkin orang mu'min itu bergusta, berdasarkan hadis dari Sokwan bin Sulem ia berkata ditanya Rasulullah SAW atau pernah ditanya Rasulullah SAW ayakunul mu'min ujabbanan apakah seorang mu'min itu sifatnya pengecut? apakah bisa seorang mu'min itu pengecut? Nabi SAW menjawab iya ditanya lagi Nabi SAW ayakunul mu'min ujabbanan apakah mungkin atau bisakah seorang mu'min itu bakhil? Nabi SAW menjawab iya kemudian Nabi SAW ditanya lagi ayakunul mu'min ujabbanan apakah bisa seorang mu'min itu pendusta? seorang mu'min itu tidak mungkin berdusta jadi Nabi SAW ketika ditanya apakah seorang mu'min itu bisa pengecut? bisa apakah seorang mu'min itu bisa bahil? bisa apakah seorang mu'min itu bisa menjadi pendusta? tidak mungkin artinya bahwasannya seorang mu'min kadang ada rasa takut pengecut tabiatnya ada sesuatu di dalam dirinya yang seperti ini tidak disiksa kadang dalam diri seorang mu'min itu dalam tabiatnya bahil karena jiwa itu mencintai harta Mereka itu mencintai harta untuk ditumpuk-tumpuk ini sifat yang ada di dalam jiwa tabiat namun tabiat ini bisa dikalahkan dengan mujahadah dan membawa jiwa ini untuk mendermakan hartanya untuk mendermakan hartanya dan untuk menjadi pemberani bisa diusahakan untuk memiliki memiliki akhlak terpuji jujur eh pemberani dan juga menjadi orang yang dermawan itu bisa diusahakan tapi yang tadi dikatakan kalau seandainya pengecut dan bahil itu merupakan sifat tabiat itu tidak disiksa tidak akan mendapatkan siksaan dengan tabiat yang ada di dalam dirinya seperti itu kecuali sifat tersebut menghalangi untuk mengeluarkan jakat yang diwajibkan atau memberikan napokoh kepada kepada keluarga makanya itu yang yang akan disiksa karena tidak mengeluarkan yang seharusnya dikeluarkan kemudian tadi dikatakan dalam hadis bahwasannya orang mu'min itu tidak akan mungkin berdusta karena dusta adalah sifatnya orang-orang munafik dusta adalah sifat-sifatnya orang munafik sebagaimana Nabi s.a.w. bersabda ayatul munafik salah satu tanda orang munafik itu ada tiga apabila berbicara dia berdusta apabila dia berjanji dia menyelisihi dan apabila diamanati dia berkhianat pernah pembahasan ini dijelaskan bahwasannya orang yang berdusta itu bisa meniadakan keimanan dari asalnya bisa atau bisa meniadakan kesempurnaan keimanannya ada pun yang meniadakan aslul iman asal keimanan jadilah dia orang kafir karena mendustakan mengingkari Allah jadi kafir ada pun yang meniadakan kesempurnaan keimanan maka dia tetap sebagai seorang mu'min tapi kurang keimanannya maka seorang mu'min jika berdusta nah ini berarti imannya kurang tapi tidak meniadakan asal keimanan tidak menjadi kafir oleh karena itu kita sebagai seorang mu'min mesti atau wajib untuk menjauhi dusta baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kemudian penulis rahimahullah membawakan hadith yang yang dihasankan oleh imam tirmidi dari sahabat ibn umar idha kathabal abdu apabila seorang hamba itu berdusta taba'adal malaku malaikat akan menjauh milan satu mil kenapa minatni maja'abihi karena busuk yang dibawa oleh dusta itu makanya saya selalu bilang bahwasannya kalau kita itu diketahui oleh orang lain mungkin kita tidak bisa berteman antara satu dengan yang lain karena dosa-dosa yang kita lakukan kan dosa itu bau dosa itu bau secara maknawi secara secara maknawi kalau seandainya ini ditampakkan mungkin antara satu dengan yang lain karena kita tidak lepas dari berbuat dosa pada nyingkir gitu ya maka Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutupi dosa kita ya mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutupi dosa kita di dunia ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menutupi dosa-dosa kita di akhirat kelapa maka hendaklah kita banyak-banyak memohon ampunan karena memohon ampunan artinya adalah menjaga dari keburukan dosa disertai ditutupi dosa itu jadi kita tidak tidak dibukakan aib kita di dunia dan juga kita tidak dibukakan aib kita di akhirat kita nanti pada hari kiamat itu mudah-mudahan termasuk orang yang dihisap yang mudah hanya disodorkan kamu melakukan ini ya kamu melakukan ini hampir sudah merasa dirinya akan celaka Satar Tuhan aku tutup dosa-dosa kamu di dunia dan dosa-dosa kamu sekarang di akhirat juga itulah yang disodorkan hisap yang mudah adalah orang yang mendapatkan catatannya dari sebelah kanan ikhwani tadi dikatakan bahwasannya malaikat itu menjauh satu mil karena bau busuk dusta jadi seorang hamba apabila dusta walaupun satu kali malaikat akan menjauh darinya waspadanya karena malaikat itu adalah yang mencatat amalan-amalan kita perkataan-perkataan kita kan dengan sebab satu dusta aja bau busuk yang membuat malaikat menjauh jadi ini mesti kita waspadai tapi kita tidak sadar intinya bahwasannya dalam hadis ini ada tambahan bahwasannya diantara keburukan dusta bahwa malaikat penjaga itu lari daripadanya kena keburukan apa yang dibawa bau yang dibawa oleh seorang hamba yang berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian termasuk dosa besar yang dimasukkan oleh penulis rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair ini menyelisihi janji menyelisihi janji itu ikhwani wa akhwati pemirsa huldafi dan merhabat tv dimana saja berada ada dua macam yang pertama berjanji dalam niatnya dia berjanji tapi di dalam niatnya itu tidak mau menunaikan ini manusia yang paling buruk walaupun dia mengatakan saya akan berbuat insya Allah pakai insya Allah dalam niatnya saya tidak akan berbuat dia telah berbusta udah dari dirinya dalam hatinya tidak akan menunaikan dia berjanji dalam niatnya sudah tidak mau menunaikan misalnya minjam uang nanti saya kembalikan makanya kalau diantara saudara kita ada orang yang meminjam uang walaupun pahalanya besar jadi orang yang meminjamkan uang itu seperti orang yang bersedekah setengahnya misalnya kita dipinjam uang 500 berarti 250 itu sama dengan sodakoh itu pahala bagi yang meminjamkan bagi yang meminjam harus bertekad untuk menepati janji harus ketika orang yang bertekad menepati janji akan terbayar tapi kalau seandainya di dalam hatinya itu tidak akan memenuhi janji sampai kapanpun dia tidak akan bisa membayar bahaya makanya kalau seandainya ada misalnya sedikit perselisihan antara satu teman dan lain-lain itu kadang dari sisi akhlak ini biasanya biasa kembali lagi bahwasannya menyelisih janji ini ada dua macam yang pertama berjanji dan dalam niatnya itu tidak mau menunaikan contohnya dalam berhutang yang kedua adalah berjanji disertai di dalam niatnya akan menunaikan kemudian setelah itu menyelisih janji tanpa udur tanpa ada alasan Rasulullah s.a.w. bersabda apabila seseorang itu berjanji kepada saudaranya dari niatnya dia tidak akan menunaikan maka tidak akan bisa menunaikan janji tapi kalau seandainya dia itu apa namanya misalnya di dalam niatnya itu akan menunaikan janji dan dia tidak menetapi kepada waktunya di dalam adisri dikatakan pala isma alaih tidak dosa tapi tetap mesti minta udur mesti minta udur kepada yang yang sudah bahkan menjadi pahala lagi misalnya kalau diberikan tempo yang jelas ada kata-kata jangan terus tanpa ada berita tapi insyaallah akan terbayar jika di dalam niatnya akan menunaikan mesti akan terbayar yang tidak akan terbayar itu adalah orang yang di dalam niatnya itu tidak mau memang membayar tidak mau menunaikan janji saja akan menunaikan tapi tidak mau membayar yang seperti ini kapanpun tidak akan terbayar dan kita juga tidak boleh mempermudah dalam masalah janji juga dalam masalah janji dalam masalah pinjam gampangan pinjam seperti itu juga walaupun disyariatkan juga saling membantu antara satu dengan yang lainnya tapi harus diukur juga bahwasannya diukur juga karena kebutuhan yang mendesak apabila menyelisih janji bersama Allah ini adalah kemenapikan maka menyelisih janji merupakan sifat yang paling nampak sifat orang munapik yang paling nampak Allah berfirman diantara mereka orang-orang munapik ada orang yang berjanji kepada Allah lihat jika kami diberikan karunia kami akan bersodakah mendermakan harta dan kami akan menjadi orang soleh saya berjanji ya Allah kalau saya diberikan anu saya akan mendermakan harta dan menjadi orang soleh tatkala Allah berikan mereka orang munapik karunia Allah mereka bahir dan mereka berpaling ini sifat orang munapik berjanji kepada Allah begini begini ini bayinya itu kalau saya mendapatkan ini misalnya saya kalau sudah banyak harta mau ngaji terus kalau sekarang mana nanti dulu eh sudah dikasih harta tetap aja hingga ngaji maka Allah subhanahu wa ta'ala menimbulkan kemunapikan dalam hati mereka sampai hari dimana mereka bertemu Allah dengan sebab mereka menyelisihi Allah terhadap apa yang mereka janjikan dan dengan sebab mereka berbuat dusta minhum disini minal munapik sifat yang paling nampak dari orang munapik adalah yang menyelisihi janji kepada Allah mereka selalu bersumpah berjanji jika Allah memberikan ini dan itu saya akan bersedekah tapi tak kala mereka sudah mendapatkan mereka menyelisihi janji maka Allah tambahkan kebudapikan kepada mereka intinya bahwasannya kita sebagai seorang mu'min ikhwani wakawati pemirsa marhaban tv dan full david tv dimana saja berada seorang mu'min itu apabila berjanji kepada Allah wajib untuk benar wajib kalau berjanji dengan Allah mesti benar mesti jujur namun apabila berjanji dengan manusia ini ada persilisihan pendapat diantara mereka ada yang mengatakan wajib diantara mereka ada yang mengatakan dianjurkan tapi yang benar tetap mesti jujur wajib jujur itu walaupun bersama manusia kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada orang-orang yang menyelisi janji janji mereka dan ancaman itu tidaklah terjadi kecuali karena meninggalkan yang wajib kemudian di dalam ayat di dalam bab ini bab menyelisi janji ini penulis rahimahullah membawakan ayat di dalam surah at-taubah tadi setelah dibacakan Allah menimbulkan kepada mereka kemunafikan dalam hati mereka sampai hari mereka bertemu Allah dengan menyelisihi kepada Allah apa yang mereka janjikan kemudian hadis kemudian beberapa hadis yang dibawakan di dalam bab ini ada dua hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridik padanya bahwasannya Rasulullah bersabda ayatul munafiq salasun idha haddasa khadab wa'idha wa'ada akhlak wa'idhatu minah walahumah anibni umar marfu'an arbarun man kunna fihi kana munafiqan khu'lisun ada empat perkara barang siapa yang empat perkara ini ada dalam diri seseorang kana munafiqan khu'lisun berarti dia orang munafiq tulen barang siapa yang ada di dalam dirinya salah satu sifat diantara empat perkara itu berarti dia memiliki sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya pertama kemunafikan kemunafikan itu terbagi kepada dua ada kemunafikan itikadi keyakinan yaitu nifat akbar jadi seseorang menampakkan iman kepada Allah malaikat rasul kitab hari akhir tapi menyembunyikan sebaliknya sebalik dari keimanan atau sebagian dari keimanan ini ancamannya dikerak api yang paling bawah karena mengeluarkan dari agama karena tidak akan berkumpul kemunafikan keyakinan berserta keimanan kemudian yang kedua adalah nifat amali perbuatan atau dinamai dengan kemunafikan kecil seseorang menampakkan secara terang-terangan dohirnya baik baik tapi menyembunyikan menyelisih di batinnya menyelisihi yang yang terang-terangan yang nampak nampaknya baik tapi di dalam hatinya menyembunyikan keburukan seperti ini tadi misalnya melaksanakan melakukan amalan yang merupakan tanda kemunafikan ini tidak tidak mengeluarkan dari agama tapi mengurangi keimanan apabila berbicara apabila diamanati dia khianat nah seperti ini mendatangi seperti ini nah ini merupakan sifat kemunafikan secara amali secara perbuatan seseorang mengkhianati amanat dan amanat ini pemahamannya luas jadi amanat itu bukan hanya dalam harta saja menjaga ibadah ibadah amanat jujur di dalam berbicara amanat termasuk juga adalah mandi janabah amanat bersuci amanat amanat bekerja di kantor itu amanat mesti dikerjakan jika tidak dikerjakan perbuatannya berarti dia telah menyianyikan waku tidak amanat jadi membuat merugikan orang lain berarti dia telah mengkhianati amanat jadi masalah amanat itu luas makanya ketika kita sudah mendapatkan amanat maka hendaklah kita jangan khianat dengan amanat tersebut amanat itu besar amanat itu besar dan akan bertanggung jawabkan misalnya ini maaf misalnya kita sudah menjadi mudir mudir santren ini amanat besar bagaimana mendidik anak-anak yang dititipkan misalnya amanat kita misalnya sebagai divisi dakwah misalnya divisi misalnya dalam sebuah yayasa itu besar amanatnya harus betul-betul bersungguh-sungguh gak akan mungkin bercabang-cabang karena amanah amanah itu besar amanah itu besar harus menunaikan sesuai dengan amanahnya pekerjaannya tugasnya seperti itu ya seperti itu jadi Allah tabarukah wa ta'ala berfirman ya ayuhal ladhina amanu wahai orang-orang yang beriman la tahunullah wal-rasul janganlah kalian khianat kepada Allah dan rasul watahunu amanatikum dan kalian khianat kepada amanat amanat kalian padahal kalian tahu kita itu punya amanah anak amanah istri tahu dijawab adil amanah hendaklah kalian melaksanakan amanah kepada orang yang telah menitipkan kepada kamu janganlah kamu menjadi pengkhianat janganlah kamu menjadi pengkhianat tak kalah kita berkhianat berarti itu tanda orang munafik dari sisi perbuatan mengurangi keimanan tidak mengeluarkan dari Islam nah maka kalau ada seperti ini berarti kita memiliki sifat munafik sampai meninggalkannya sampai kita meninggalkannya kemudian perlu yang perlu kita pahami dalam masalah bab bab menyelisi janji ini bahwasannya tadi di dalam hadis telah disebutkan bahwasannya diantara sifat kemunafikan itu adalah khianah khianah dalam amanah dan juga dusta begitu pula ketika berjanji melanggar maksudnya melanggar janji seperti berjanji bersama pemimpin penguasa pemerintah berbayar maka kita tidak boleh melanggarnya atau kita telah berjanji dengan seseorang hatta orang yang menyelisi kita dalam agama maka kita tidak boleh melanggar janji misalnya apabila kita telah mengadakan suatu ikatan janji bersama orang kafir maka kita tidak boleh yang pertama kali melanggar janji apalagi bersama orang yang beriman bersama umat Islam jadi kecuali apabila mereka sendiri yang melanggar pertama kali walaupun misalnya kita khawatir mereka itu khianat tetap kita tidak boleh melanggar janji tidak boleh karena kita sudah berjanji walaupun bersama orang yang menyedih kita di dalam agama adakah kamu takut kepada kaum yang itu ada khianat maka tetap aja sesuai dengan janji bersama mereka sama jangan ada walaupun ada rasa takut khawatir berkhianat karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mencintai orang-orang yang khianat lihat perhatikan keagungan agama Islam ini menjaga janji sampai bersama musuh-musuh Allah maka yang tidak menunaikan janjinya ini sifat merupakan sifat orang menapik sampai dia meninggalkannya kadang kita tidak disadari masalah ini kita punya banyak amanah tapi kita tidak mau lakukannya belajar itu amanah misalnya seseorang yang sudah diterima misalnya di universitas tertentu amanahnya untuk belajar maka belajar misalnya nanti insyaallah di Umar bin Khattab ini akan mengadakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menerima tadribut duat untuk laki-laki dengan gratis amanah untuk selalu duduk dan menghapal Al-Quran dan memahami ilmu yang akan diajarkan oleh para ustaz nantinya itu karena kita kan punya rencana nanti kita akan mengadakan tadribut duat di Masjid Umar bin Khattab ini mudah-mudahan Allah mudahkan dan bisa di bergratis insyaallah amanah untuk belajar belajar aja bagaimana jadi bisa baca kita nanti kan banyak tuh di Garut itu mesti kita dakwahi ke kampung-kampung nah butuh dulu ilmu butuh dulu ilmu insyaallah nanti kita adakan kumpulan randa yang khusus untuk laki-laki ketika sudah mendaftarkan diri disini dijamin disini gratis dan sebagainya amanah untuk belajar bagaimana bisa hafal Quran bagaimana bisa baca kitab sungguh-sungguh nah kemudian idhafal sama pajar apabila bertengkar nah sifat munafik itu adalah pajar melewati batas berpaling dari kebenaran berkata batil dan dusta ketika berdebat ketika duduk di sisi pengacara misalnya dengan yang dia di sisi pengacara itu melewati batas di dalam bertengkar ada dua macam ada orang yang mengaku bukan miliknya ada orang yang mengingkari kewajibannya atau untuk memenangkan di depan pengacara itu membawa bukti-bukti palsu sumpah sumpah serapah dengan sumpah dusta dalam untuk memenangkan mas'ala ini bisa ada orang-orang yang seperti ini inilah yang dimaksud idhafal sama pajar apabila bertengkar melewati batas nah ini sifat orang munafik Rasulullah s.a.w. bersabda man halafa ala yaminin kuwa fiham fajar barang siapa yang bersumpah ya ya di dalam sumpahnya itu sumpah yang durhaka ya untuk mengambil harta seseorang muslim dalam sumpahnya itu pasti dia bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya jadi kedurhakaan melewati batas dalam pertengkaran ini haram sedikit maupun banyak kena asal dalam diri sebagai seorang muslim mu'min adalah jujur dalam perkataannya baik kebenaran itu ada di pihaknya atau di pihak lawan karena kalau seandainya kita mengambil hak orang lain di dunia nanti akan ada balasannya pada hari kiamat dimana pada hari kiamat itu tidak akan bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak ada kisos ada kisos Allah maha adil dan tidak akan ada satupun yang didolimi bisa jadi seseorang itu mungkin kalah di dalam hukum dunia tapi di akhirat bisa menang dan diantara hal yang mesti kita waspadai itu kalau seandainya kita menang di dunia dengan membawakan bukti-bukti palsu dia itu telah mengambil potongan dari api neraka sebagaimana Rasulullah s.a.w. jadi ada orang yang memang pintar di dalam berbicara ketika sedang bertengkar itu sehingga dia bisa menang sehingga mengambil hak saudaranya maka ketika menang jangan diambil karena kalau diambil itu berarti kita telah mengambil potongan dari api neraka itu saja tema yang bisa kami sampaikan pada malam ini berkenaan dengan dosa besar dusta dan dosa besar menyelisih janji mudah-mudahan kita termasuk orang yang yang jujur dan termasuk orang yang selalu menepati janji karena jujur akan membawa kebaikan dan menepati janji juga sama akan membawa kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala tapi tadkala kita tidak jujur dan tidak menepati janji akan membawa diri kita ke dalam api neraka Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh apa Ustaz izin bertanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh bagaimana cara kita bertaubat dari janji di masa lalu yang kita sudah lupa dengan janji tersebut jadi bertaubat nya itu dengan cara kita ingat ingat kalau seandainya kita janji bersama Allah kita langsung menyesal 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 kemudian bertekad untuk tidak melakukan kembali pada masa yang akan datang dan melepaskan dosa tersebut ini kalau janji bersama Allah tapi kalau seandainya janji bersama manusia harus kita ingat ingat terus sampai kita menunaikan janji tersebut karena dulu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam itu sakit sakit yang sangat parah pada waktu itu kemudian punya enam dinar kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam memerintahkan kepada istrinya Aisyah untuk membagi-bagi enam dinar tersebut tapi karena Aisyah itu sibuk mengurus Rasulullah Sallallahu yang pada waktu itu sedang sakit sampai Allah menyembuhkan Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam kemudian ketika Rasulullah Sallallahu sembuh lalu bertanya kepada Aisyah tujuh dinar atau enam dinar sudah dibagi-bagi belum ya Rasulullah karena saya sibuk mengurus anda kemudian bawa enam dinar tersebut kemudian Rasulullah Sallallahu meletakkan enam dinar tersebut di tangannya demi Allah bagaimana kalau seandainya Muhammad ini meninggal sedangkan enam dinar ini masih ada di tangannya ini mesti kita renungkan padahal ini kan milik Nabi Sallallahu tapi belum dibagikan tapi bagaimana kalau seandainya Nabi Muhammad itu Muhammad ini meninggal dalam keadaan enam dinar itu masih ada di tangannya belum dibagikan apalagi orang yang masih ada kedoliman kedoliman dengan orang lain bagaimana meninggal dalam keadaan dirinya belum mengembalikan kedoliman kedoliman kepada orang lain makanya kita waspada dari terlebih ucapan kita jangan sampai kita gampang untuk mengatakan orang lain membuka air orang lain ini akan dituntut pada hari kiamat jadi sekali lagi kalau seandainya kita berjanjinya bersama manusia ini mesti kita cari sampai kita ketemu untuk kita kembalikan atau kita tunaikan janji tersebut kita tunaikan janji tersebut atau minta maaf atas kekeledoran janji waktu dulu tidak menepati menempati jadi sampai disitu sehingga kita insyaallah terbebas dari dari api neraka insyaallah karena sekali lagi bahwasannya itu diantara tobat yang harus dilakukan ketika hubungannya dengan dengan manusia janji dengan manusia jadi kita ingat 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 nah kalau seandainya ternyata setelah diingat ingat itu ternyata kepada siapa lupa dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan aja ya Allah saya tidak akan mengulangi kembali lagi gampang untuk berjanji kalau seandainya memang ternyata lupa gitu siapa nih saya pernah berjanji itu secara umum saja saya bertaubat kepada Allah atas janji janji yang telah saya ucapkan yang saya ucapkan ya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa janji yang tidak ditempati pada masa lampau dan selalu kita ingat dosa-dosa yang kita lakukan ketika sujud kita ketika sholat kita itulah yang salah satu pemicu yang membuat kita itu bisa nangis di dalam sholat mohon ampunan kepada Allah jangan dibuka aib saya ya Allah misalnya pada hari kiamat nanti ya Allah atau pada had di dunia ini juga insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun ya ibadia ladin asraku ala abusihim la ta'natu mirrohmatillah innallaha yakfirul dunuba jami'ah wahai hamba yang melewati batas janganlah kalian berputus asa dengan dengan rahmat Allah Allah akan mengampuni dosa semuanya takkal kita bertaubat kepada Allah wa ta'ala wallahu ta'ala alhamdulillah ada pertanyaan lagi? ya kalau seandainya pertanyaannya mungkin karena sudah paham semuanya ya insya Allah dicukupkan saja tema yang kita bahas pada malam ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf jika ada hal yang celiru yang kurang berkenan di hati antum semuanya yang benar dari Allah yang keliru dan yang salah dari hawa nafsu saya sendiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buldapi TV TV-nya umat islam terima kasih telah menonton